Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Gendis Uyung channel di video kali ini saya akan membuat dumpling isi daging ayam jagung manis dan daun bawang dan sebelum lanjut untuk membuatnya saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya like comment dan subscribe-nya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan jangan lupa aktifkan juga icon loncengnya supaya tahu notifikasi dari saya dan video terbaru dari saya Mari membuat langkah pertama yang kita lakukan yalah cuci bersih dulu daging ayam sampai bersih lalu keringkan kalau sudah kering dan tidak berair masukkan ke dalam blender tambahkan dua siung bawang putih blender sampai halus setelah halus matikan blender dan keluarkan daging ayam yang sudah halus ke dalam wadah yang bersih lalu tambahkan jagung manis yang sudah dibipil daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil lalu campur rata tambahkan satu putih telur ya teman-teman umumnya tidak usah lalu dibumbui ya teman-teman dua sendok makan kecap asin satu sendok makan minyak wicin satu sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur satu sendok teh merica bubuk satu sendok teh garam satu sendok teh gula lalu campur semua bahan menjadi satu selamat menikmati aku tambahkan lagi satu sendok teh gula pasir ya teman-teman karena rasanya kurang sedap dan campur lagi setelah tercampur rata lalu sisihkan dahulu aku rasa kulit dumplingnya terlalu tebal aku gilas ringan-ringan saja jangan terlalu keras ya teman-teman biar tidak terlalu tebal untuk menggulungnya saya pakai cetakan dumpling ya teman-teman sangat mudah sekali ambil satu lembar kulit dumpling lalu taruh di atas cetakan dan ambil satu sendok daging ayam tadi gampang sekali lalu lipat seperti di video ya teman-teman sudah jadi deh cantik kan lakukan sampai selesai selamat menikmati selanjutnya saya menggunakan tangan ambil satu lembar kulit dumpling dan isi satu sendok daging ayam yang sudah dibungkui tadi lalu basahi dengan air pinggirnya kulit dumpling supaya bisa merekat ya teman-teman lalu tekan-tekan seperti ini supaya merekat lalu lipat seperti di video hasilnya seperti kerang laut ya teman-teman selamat menikmati nah sudah selesai teman-teman selanjutnya kita taruh dalam kotak lalu taruh di freezer ya teman-teman buat persiapan sewaktu-waktu kalau kita mau makan selamat menikmati terima kasih yang sudah nonton dan support saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sampai jumpa video selanjutnya bye-bye see you tomorrow selamat menikmati selamat menikmati